Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Faslun yaijipasar Wa'alaika jengsakuduna kanjin bin nushi Nganasehatan Nyurangte kududaek nganasehatan Jeng kududaek dinasehatan Kan rata-rata ringanasehatan maradak semangat Beda jengdinaon Dinasehatan maka helah Padahal duanan nagek kudu Nganasehatan kabat turun sepugu Atau dinasehatan nagek kududaek Nah dimaksud Nganasehatan Likul di muslimin Kesatiap jama islam Di setiap muslim itu Kududa dinasehati Nganasehatan Nganasehatan Kusulan Kana ayah hasil Alakhirin Kana kehadiran Auna jatan Atawa ayah salamat Mingsharin tina goreng Maksudnya Biasanya Biasanya Kepada 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 Maksudnya Kepada 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 Salat Nasehatan ya ya sebenarnya malah yang keluarga unggul KB muslim ya ikut orang tadi nasehatannya lamu ntar asalate kio 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 dosa nate ya ayah 15 eno siksaan at-aya lima belas segini naka bayar G no kamar di baca no hiji daya teka pangi rumah anak lima di dunia tiluk kersakarat tiludai di jero kubur tiludai kegera dibahas gitu hiji menang siksa anu beda tibatur jeng jeloma anu tarasalatu ya wahadena diberi kene kurang teh tahmeneh teh kasalahan atasak itu ngedul wogde jeng jeloma manih makasalanate osok ngawadul tak kia 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 diberi kene lamun kitunate taro fi idharihi lahu usulan ala khairin au najatan mingsharin atau wa husulan au najatin mingsharin bisa benang kehadayaan kumanehanana atau wa hasil kesalamatan kumanehanana wakala rasulullahi sallallahu alaihi wasalam ad-dinu an-nasihah ad-dinu ari agamate an-nasihatu etanasehat kan agama itu nasehat matakula erin saling nasehatan intina ngaji tenaon reknampa nasehat nah sudah sudah nampan nanti seetak sarwa seetak ngomong kena naoge kernaon kerna naon kenaampan nasehat jadi kedudukan bapak-bapak jeng abdi sarwa ya teh ker dinasehatan kukitab ya ulah boga anggapan anungan nasehatan teh abdi lain berina wogeda mau dianggap tapi orang ker ngalap nasehat tina agama ad-din an-nasihah waminan nushi jeng etatina sawarehna nasehatteh etamana antakuna hari ayana anjen likuli muslimin pikin satiap muslim pigwe batihi dina ayana muslim edina kerewa nasi muslim kama takunu lahu fi hudurihi etak kudus sacara ayana anjen kasih muslim dina waktu ayana tina sawarehna nasehatteh kita ini berperilaku dihadapan seseorang serwa jeng perilaku di tukangan seta konsisten di konsisten rekaya reka ueh itulah tempona dikudu di nasehatan ya di nasehatan itu di nasehatan di nasehatan di nasehatan sunnah jadi hati naki ulah di nabi wir lah tina sawarehna nasehat itu tidak mengatakan a padahal di nasehatteh b b bisa ujarat nawe paskis untuk harupun mempanpeda harupun nasehat abditeh simpati kasalirat pokoknya magaduh maksad nasehat kuku abdidi dukung pergi abditeh ya orang yang paling simpati nasehat kebagaian pinjuk yang pindah luan atau ada dina hatena ngomong jadi ulah memperlihatkan rasa cinta dengan lisan padahal dina hati tidak atau ayah cinta mahan saluwaran non tesaluwaran anu tesaluhuran anu diomongkan abditeh cinta banget abditeh cintaih pisan kasalirat teh bebeakan makonnamaya salaput hulu melebihi cintaku kepada Allah dan kepada Rasul goblok ya tahu apa sidiq kudu Allah yang Rasul nuna wanteh gitu kita tiantarana nasehat jadi hiji harapun yang tukangin kudusar wak rasa cintana rasa simpatine rasa nondek memberikan nasehat nasami kedua tongsok nembung resip atau cinta kunon kulisan di saluhurun apa yang ada di dalam hati tadi tewe konsekuen wek musim ayena kadar kadar resep nakasih etateh ya kurang sakit ya udah sakit tuh abditeh simpati resep kasalirat tarigus ngaji jadi dari kermodol matang disebutkan gitu kermaji adabun kermdoraka mante resep ya berjakan gitu ulang pikun kaki abditeh resep kesalirat cepari basana selirat bikin kakak giling koreta apigis resep gitu 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 itu diantara nasihat waminhu jeng etat diantara nasihat diteh idha istaroka muslimun idha stasharoka istasharoka ijikan dhalif panitam hamjah was idha idha stasharoka dimana-mana ngajak musawarah ke anjin ngajak badami kita rapat ya sahah muslimun seorang muslim bermusawarah fisyai'in dina sesuatu wa'araf tajengnya hu'anjin anna sawaba bahwa sesungguhnya anu betul itu fikhila fima dina menyalahi pendapat yamilu anu cenderung manehanana ilahi karena etat pendapat kan musawarah itu mengemukakan pendapat setan yang mereh pendapat kya-kya-kya-kya-kya tuli orangnya yang benar itu lain mengikuti etat tetapi yang menyalah kudu menyalahi etat kumaha dimana dimana seorang musim bermusawarah begitu kumatacana dimana-mana musawarah angtuh birohu bihi bejakanik banyak kan salah itu te seorang abdimah kedah kya-kya-kya-kya dimana dasarnya dasarnya begini begini sebab hidup di alam dunia te geningan lain ngagung lungkah yang ungkul matah dah yang ngatur dah jelamat lain pangeran atau ulapohok karena aturan Allah kya-kya-kya-kya takit bejakan kan kan mana mikir mikir-mikir mikir kita kelas seorang kelas sayyidina dulkarna ceksa palima sayyidina dulkarna ini adalah nabi ceksa palimah wali ya raja masrik raja maghrib teak anjinakan ngajak musyawarah ke para hukaman didinya dina masalah Erek menguasai masrik jeng maghrib munkubasa orang maki meren para hakim para orang-orang bijak para cendikiawan saya punya pendapat gimana urusan menguasai dunia barat dan dunia timur soksana jan katemong enak kegagahan kami katemong keilmuan kami nge semua pastilah pastika untuk kebehanan nge nge kami ngeran ngeran dunia sana jan jadi raja dunia maletik dunia maletik hina bakal beak asas 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 maghrib sudah lah dunia barat dunia timur sudah kita tinggalkan saja iya kumacak para makhakim ayna kan musyawarah begitu musyawarah nyawa bujil biji pendapat cek para hukama wahai raja dul kornain selirat memang raja nguntup kasaday naoge iya pendapat abdi debongan diajak musyawarah merenan kudung ngemukakan pendapat manawika ango pendapat abdi malang kungsai selirah menjelajahi dunia kelilingi dunia kuasai dunia barat dunia timur kuasai itu langkung saya kalau selirah ini jadi masalah selirah nyaraja dunia nyaraja akhirat urusan akhirat semua birek ada selirah terus ayat dina manah segala rupina urusan akhirat atau dina ngembangkan akhirat bari kedudukan dunia salam dunia kedudukan jadi raja salam dunia matung panggintan gampil pisan kumada wansir nadul korne tah adha ahsan ini memang lebih bagus ini pendapatan dianggantan dianggantan lebih baik adha intinya menghasilkan dunia lain ke dunia tapi di bawah kemana ke akhirat atau akhirat menjelajah begitu dijelajah udut ikan dikit dikabungkan dikabungkan berita dikabungkan lalu dikabungkan dikabungkan digunumkan dikabungkan dan dikabungkan lalu lalu ngembangkan sebesar mulu dikabungkan orang-orang yang menyebutkan definisi Dajjal adalah setiap kekuasaan yang gagah dan segala nyawa yang segala apal buah-buah bah google klik berai klik berai gitu musyawarah kira-kira ah tepat-tepat mempendapatkan jenai yaudah ikuti gitu dengan dinamu syawarah pun biasa pro kontra ketika kontra ternyata salah yaudah ganti gitu nah itu ebrehkan weh men bisa ya jeng alasan anak kya 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 dalam jaman kewarimah panan tecukup kunas tecukup kuk keterangan pedah cek keterangan kya tegut tecukup gitu kudu logika waya pilih nomor 4 jeng logika nabijakan kb itu gitu wa mima yadullu ala khilafin nushita jeng etatina sawarena anu nuduhkan kena sulayakna kena menyalahina sehat alhasadu lil muslimin ayah hasud ka muslimin kan dinamu syawarah sokyo ayo ayo kita bikin suatu program kenapa kita bikin suatu program mima yadullu ala khilafin nabijakan alasan kena si anu si anu si anu si anu taa ga si anu si anu si anu si anu maka pelebah dia kurang tegur weh jangan sampe hasud halusnya gini mereka maju kita juga ikut maju gitu jadi weh saling bantu gitu cina tina sawarena nunyul nulayaan kena nasehat kena agama teg adalah hasud nah itu hasud ayak waaay ane nateh karena kena dibaturkan dikmatan orang gp agak aneh oh si anu si anu jadi ero eheh gp 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 jawaban astiris gitu tapi nanaun masalahnya nasehatal pak ero eheh ngaji waaah semacam-macam kaya bahan orang diajakan ngaji ke RW cengsok mematahkan Qur'an terhadap sesuatu kan Allah sudah memberikan ke si etak eh tadi hasudkan guluhi setateh disorban way pada disorban way jadi guluhumaha Ayo itu namanya mau waklap itu aduh tahu tak pelebadia orang kudu apal ya saya takkan kerja bare karunia justru but bisa naik ibadah kudu atuh Alhamdulillah kudu mematahan ringan saya takkan sebisa gitu atuh suganwe orang bisa nuru nurutan wa asluhu jeng ari asalna hasud bi nikmatihi dengan nikmatnya Allah fi dinihi bah dina agama wa dunyahu atuh wa dina dunya anak nah itu pangkal nahasud itu jadi maksud berat karasa berat dina hati ngagebog gitulah ngagebog gitulah ngagebog etha awa peda Allah maparina nikmat kasih A kasih B baik nikmat agama baik nikmat dunya saya tahu jadi bisa dina agama ngagebog asyirik lah semacam sirik itu itu bura tolong nubikan kamu denger hodin ati nateh wagenuk segera balbliter tuh wah bikin ke hese ngerenghab nama turnu genah nasi etan web sesekna ati itu asud itu bakal asud itu itu dasar lain kadua atuh gitu kan kudunama atuh alhamdulillah kudunak itu wah setah jadi RW alhamdulillah RW deyi wah setah yang nama jadi ajangan alhamdulillah wah setah magetolain nama kemasjidna alhamdulillah lain dia asudan kalang kedima ya orang pegat eh kalang karek dipegat segala rupa itu asud itu pangkalnya berat dinati jadi kudunak diplong harus legowo dengan kenimatan yang ada pada orang lain wagoyatuhu aripuncakna asud takuma puncakna ya asud eta ang tatamana anjen bercita-cita zawalan nikmati kana lengit naka nikmatan anhuti eta jeloma ayang tuing si eta sing sangsara nah gitu sinak kerasaan si hayang tuing singgering setruk et kumat hayang tuing si eta sing jadi setan na'udzubillahimin bahaya eta lamun tulus eta jadi setan ngagoda ente kumat hayang lengit kanikmatan tibatur eta puncak nenon asud alamun selama ini masih ada perasaan hayang tuing si eta tetong jadi ustad hayang perasaan gitu itu biasanya di ustad hayang tuing si eta ulah naik jadi jabatan itu biasanya di calon eta hayang tuing si eta tong nga gojek eta biasanya tukang gojek ya ayah di level-level nah masing-masing nah salah perebut langgan biasa eta kurang nga warung projo ayah di warung anyar hayang tuing sing tong payu betul gitu ya itu asudnya gitu la puncakna itu hayang sinah lengit kanikmatan no dibikin ko Allah ka batur tah tinggal ya enak awalnya asud itu adalah merasa tegenah tugnah gitu bahasa tugnah karena hati dimana batur menang nimat puncakna kanikmatan no ya dibatur hayang sinah lengit puncakna jadilah muncul rasa iri ke seseorang tetapi bukan berarti merasa menenat tugnah atau justru tapi ayah rasa iri tapi atau atau ha yang nurutan cara itu itu mah kasutnya walaupun itu namanya asud tapi lain dimaksud asud di dia lain dimaksud asud jadi kita bahasa iraha aing cara batur lama namanya asud yang ayang tinggi seta cara aing pada orang sangsara situ benghar pengetulit ya asud kita wakad waroda sekarang saya setuna perantos kawarid naon anna hasada saya nyanyana hasud itu yak kulul hasanati ngadahar sapirang pirang kealusan dimaksud sakabeh amaliyah kehadian itu pahalanya hilang dimakan kusaha kuhasud kama tak kulun naru al hatoba secara ngadahar nasene kana kayu bakar kita sabrek bergan suluh sabrek bergan oge biak aridina ma diduruk ma gitu kan aku dengan ayah itu suluh nulobak biak diduruk dijual ibu kernyaritakan seneng ngadahar kana naon lain nyaritakan ngajual suluh suluh biak didahar kusena gitu itu hasud itu begitu ketika orang ayah hasud kebatur kehadian orang telengit jadi lain sekadar berat tak rubik kacida menjel manges ayah naonan jadi lain sekadar nyeri ati lain sekadar kurang te hayang hayang te kan stres di samping stres ayah di selawih nanti stres nah kah dean manehana beak dimakan kuperasaan itu ladang salat lengit ladang puasa lengit ladang zakat lengit aduh ladang ngaji itu beak dikitu gitu mas segah nurang teh segah lobai ganjaran buah-buah beak nah tadi memang ngaji hasud lah jadi kamu kamari beak berunya oh gitu nah itulah makanya harus dijaga iya nasehat itu itu walhasidu hari jaman hasud mu'taradun alallahi fi mulkihi watadbirihi ditanya siapa siapa bukaan dimana nakunaun wah ayo ditentang ditanya dibawa ke meja pengadilan dipayunan Allah subhanahu wa ta'ala terus dipertentangkan sebenarnya menentang karena kerajaan Allah akhirnya mu'taradun alallahu jadi seolah-olah tidak menerima melamun dibaca mu'taradun namun dibaca mu'taradun disimpang menentang tidak menerima walhasidu mu'taradun alallahu gitu ngerah babari ngerah tianana ari'anu hasud yaitu mu'taridun alallahu ngalawan kasaha menentang kallahu fi mulkihi dinaka rajaan allahu watadbirihi serang dinak ngurus na Allah dinak pengurusan an Allah sietama demo kagusi Allah jadi orang hasud itu adalah orang yang demo kasaha kallahu nga demo kawai nganahan ha nga demo wah tingsyah tingsyah ayo gitu wakaan nahu jengkaya-kaya sanyanyana yajalma yakulu etang ngomong bilisani halihi kulisan halne kutingkah ngomong kia seolah-olah ya rubi inna kawadok tanik matafi gweri modi ha gusti gusti itu nyimpen nikmat lain dinapar ragi makanya dikasih etakun ayah etak gitu kagusi Allah nyawan dan setah jadi seolah-olah nyawan kesah kallahu sotoi banget ya ceketaj jelom ayalah 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 mendipoken maka lakuan pangnah hasun kasih kasih bt nama gitu kan seolah-olah menentang kallahu ya rabbi wahai tuhanku indah sesungguhnya engkau walau tan ni'mata telah menyimpan nikmat itu figuri modi ihah lain dina paragina lain paragisi etak seolah-olah gitu emang lu nyawa mana tinggal 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 sotoi soka ayah itu hari orang rumah santren hubul hubul nato daikun bisa ngaji hari terojol jelman untuk kabun mas santrena jago ngaji cekuran gusti kudu nagi abdi jadi ajengante ha 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 sokaya Awas Nah maka gitunya Kedana sama abdin Ujadimamak Atau lain seeta Bohurusan dunia Bohurusan Akhirat Padahal Gusti itu sudah memberikan yang terbaik Karena kurang Diakini apa yang ada di kita Ini pemberian Allah yang terbaik Untuk kita Kita protes Kita protes Kepangeran Kita 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 Akhirnya Gitu kan Tuh Akhirnya Gitu Walah Baksa Jeng Tena naon Arbil Gipto Tiku Gipto Nanti Ku Rasa Iri Ayadi Gipto Iri Gipto Ngerana Iri Anu Bedadai Anu tadi Sebaliknya Hasud Gipto Iri 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 Kene Cuman Sebaliknya Hasud Iri Iri milik Mugi-mugi abdi gedi peperinan gede milik cara si etak gitu kita kan iri kene bahkan jadi motivasi setamaknya ngadoa ke sahak kagusi Allah wogadulur nah gede milik na benghar ari orang sang sarawai Gusti abdi ghoyong seperti si etak kengengkan ikmatan tigusti ngomong gitu Gusti atau ngosek abdi gede keun milik nanti ari abdi sang sarawai ngasek abdi kena ngasih kena si etak kena ngomong gitu Gusti atau ngosek abdi kentong dikasih etakan ngomong gitu jadi kumaha pemicu nah ngomong gitu itu hasud yang dibolehkan dua cena hasud anu dibolehkan hiji ningali kanikmatan tina urusan dunia nutiba kebatur bariman paat tulai orang hayang cara si etak Gusti hayang ting abdi benghar cara si etak gede manpaat na kernu salang sara mahkomo merena abdi bisa non barang bere gede manpaat kan nah itu boleh jadi dina harta anu bermanfaat kedua dina ilmu anuman maat hayang ting Gusti abdi kebuka yamu cara si etak atuken bermanfaat kebuka yamu na yamu na chigah profesor gitu gitu ya teteh gipto hitun namina boleh itu gipto ma jadi nutu menang menaun hasud jadi lamun gipto hitu iri secara positif secara positif ngerana non gipto lamun iri setengkanu kadetuna negatif non hasud apal kena ya istilah ngeetepan bisa orang mau ngobrol jengbaturan nuker hasud teke nteteh hasud towa gipto nahon saya gipto aban orangnya sengaji malam Sabtu ayah istilah ajar hehehe ayah hasud ayah nahon ya gipto gok teh jeng jelaman uker hasud kade tong hasun menerek oge gipto hahaha gitu nahon gipto nyatunya ngaji matake gitu itu tajainih ma ditekankan tinasawareh na nasehat itu kan kudungan nasehatan ulah sampaikan ka naon hasud sabab hasud itu adalah khilafun nushi sulaya jeng nasehat makanya hasud itu terdianggap ku agama terdiakui ku agama walaika jengsaku duna kanjen jidilah iza asna alaika ahadun dimana ayanu ngalam iza asna dimana ngalam alaika kanjen sa ahadun seseorang bika rohiyat isa nai ku ngewa dialem bikol bika no hadina ht anjen bi kol bika haa terus ya seseorang ngalam anjen anu ht anjen tidak menerima sebenarnya gitu seseorang ngalam anjen ngalam ngalam memuji orang yang memuji anjen anumana dina hati anjen tidak menerima untuk dinaon kan jamaah tawadumah itu hayang dinaon itu hayang dipuji-puji tapi memang dia itu memuji dengan sesuatu yang memang ada di kita ayah di orang nabi ayah memang orang itu gitu cok batur-tung menemani getol ngaji mungi-mungi wiatu abdete kaca perintahan barokah kita ngalaman kita soksan ajaan anjen telin ajengan ayah nge nyahos yaitu misalkan oh dari rajin ngalem bari ga dedet kun itu tapi hari tukang ngaji mah iya barokah we barokah ya sukar kecepretan memangnya orang dati tukang daon misalkan ngaji kumaha etak langkahna ker orang gitu faqul maka ucapkan ku anjen alhamdulillah illadzi azharul jamil wasatarul kubih gitu kita tajam pena dimana ayah nungalem karena kehadianu ayah diurang kurang baca alhamdulillah illadzi azharul jamilah wasatarul kubih alhamdulillah alhamdulillah arisa daya puji lillahi etakagungan alhamdulillah 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 muji kagusti anuman agusti teperantos ngeberikan anu sae na parantos nutupan anu awon awon gitu ah hari kira-kira matak piloba omongan matakuru ditarikan alhamdulillah alhamdulillah illadzi azharul jamil wasatarul kubih apal apal lah segetik tak tinggal ngapalkan insyaallah malam sabtum kemapan apal mohon diapalkan alhamdulillah illadzi azharul jamilah wasatarul kubiha tayatay lamun dia mengalem atau memuji orang dengan sesuatu yang memang ada di kita wahin asna alaika bima laisafika nah sebalik naik jeng lamun ngalem iya jelma alaika kanjen bima laisafika kuperkaranut sebenarnya teayah di anjen uh saliramah jamigagah sakituborangan padahal kubancit kengis kabur misalkah kucuku kikabur kasal yang jamigagah jirinawe wah kupeluru kubuani kitu kucuku kabur itu ngalem kepada sesuatu yang sebetulnya tidak ada di ente aduh jetaan ya urusan sion beda beda kumahatah lamun ternyata orang dipuji padahal orang bukan haknya lah dipuji fakul maka ucapkan kuanjen kama kola ba'dus salaf sakumahan uparantos dadawus sabadus salaf sebagian ulamah salaf kia mawasna Allahumma la tuakhidni bima yakulun wagfirli ma la yaklamun wajalni khairun mimma yadhunnun kita kita osok dibacanya memehang ngaji ayah kan nonton Allahumma Allahumma nonton dibaca Allahumma jani khairun mimma yadhunun wala tuakhidni bima yakulun wagfirli ma la yaklamun cek dina kitab bima dibalikin ya Allahumma la tuakhidni jangan baik orang menang ijazah weng ngarah babari apal mah menang ijazah makum panah nyambung kegurun oke Allahumma nun gusti Allah latuakhidni mugi gusti ulah ngawarah kaabdi ulah jantan siksaan kangu abdi bima yakulun kun awan anu nyarita maranehanana wagfirli sarang mugi ngahapun tun gusti kaabdi makanan awan layak lamuna anu maranehanana tanyahun gusti padahal abdi tegarong cek batur sebut ustad tepeda ngilek kitab padahal kitab menang maling hata suka ayat wajah ni sarang mugi ngajantan kan gusti kaabdi hayron kanu langkung sae mima yadun nun tibatan naun naun numaranehanana nyangka abdi disangka had atusing langkung sae woy abdi kirit anugas katalar sarai reyapan kiyamacana ni kairam mima yadun nun wala tuakhid ni bimaya kulun wakfir lima laya lamun itu doa badu salap jeng cena yang menyebabkan doa yt adalah doa panjing lar tina lara ayin musak macaya insyaallah mualara ayin apa lara ayin tuh yang diurang tanya lara ayin ke kolot kebala menyebutkan kadesya lara ayin lara ayin tanya lara ayin tanya suksul ayah bukti eno nyebut lara ayin teh maut ngora ngora jadi wirang ya katanya day sok hilang akal lara ayin tanya muntah dan maut ngora ngora akhirnya nyebutkan gitu lamun muntah kakolot nganteng cerig itu lara ayin jadi lara ayin teh sesuatu yang tidak diharapkan lah kawiran gede dimana ges lara ayin biasanya njelaman musak lara ayin itu karena dia itu tanggap terhadap pujian pujian orang lain sok sana jang sebenarnya orang tel lain itu nusok ngejadi kenawan araain matak sok baca idu anak lah orang sebenarnya malain gitu atau diomong lain gitu tinggal ngadoa Allahumma latuah hizni bima yakulun wagfir lima layak lamun wajal nimim khairam mimah yadhunun di balik tadi biasa Allahumma jalan khairam mimah yadhunun wala tuah hizni bima yakulun wagfir lima layak lamun baca serebu kali mas ikan teka apa yang ngalam dibaca deh ayo dinung alam dibaca serebu kali tilu kali ngalam tilu ribu saya teman cairah ngopir aku atuh tidijab bah Allah mutadina bangsat panjadi ulama bisa waj namun mustahil di Agusti mata menrek ngeresakin ke makhluk nah itulah iya teh lamun ada pujian ke orang di luar ada atau dengan sesuatu yang sebetulnya durang teaya wa amma angta jeng anapun ari anjen umat ari anjen eif ala tusni ala ahadin ulasok ngalam anjen ke seseorang illa in alim tak kecuali lamun anjen nyaho anahu kanas say nyana ngalam nateh ya zedadu etat jadi tambah tambah bisa naika ku ngalam na anjen kasih itu naon nisha tuh semangat na itu jeloma fil khairi dina kah deyan ilah menurang rik ngalam seseorang kita harus tahu dulu dengan di alam nasi etat dia itu bakal terus bangkit dina naon dina kah deyan cara ngalam ke budak nuker diajar gitu kan matah dipuji budak tia salah oke nitiasaan pan budak sok ngasongkun geningan tulisan bapak tinggal tulisan in menisai padahal teka baca-baca acan kurang nisai tiasaan sok cina kumul amun kiumah kan gitu akhirnya semangat nah itu seperti dina ya dina metode pendidikan itu jadi sok adinya hmm jadi orang apa lamun di alam sehat bakal ningkat tapi lamun di alam ternyata nonyok kumah ta puji kurang te beladak denger kumaha alhamdulillah gese gitu nate nuhun gese gitu nuhun gese sena gitu jadi boleh ngalam hiji lamun nyaho kudialam nadia bakal bangkit dina nawan jadi hati bakal semangat dina kehadian sihat orang yang utama anu tenyau bahwa sihat padil jadi ngalem kamang padil anu tenyau sihat padahal padil apa maksud ngerti maksud nate seorang yang utama tapi sihat tenyau samur kanan hati utama i nt iya ulama nt kiai menyasiap pakaian rekitu waj jeng gua ga waj jeng sah gitu kan ayah sokayak itu biasanya di kalangan para santri kalangan para santri ngesidiknya santri itu resep nongkrong sisi jalan kan gitu ya santri mah meningkainnya di madrasa di tutung ngaji nalar meneteng diutamakan kalau gitu di alam kurang ijang santri gitu kurang kurang di mana di jalan cek santri tehun penyapan yang santri banyak ngongkrong di jalan dari calangan polok 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 tepada ruguh ayuh pindah nah gitu silahkan sok ayah ya jadi istilahnya sakapeng tidak tahu diri rarasan orang posisi dimana orang kan seorang muslim rarasan saru waj jeng sah nah jeng non muslim eh orang kan ahli masjid nah nongkrong nate di jarian waj tarakam nah orang yang boga seti ketikan ilmu di Allah manfaatkan nah gitulah Bismillahirrahmanirrahim Jalami yang utama Untuk di alam itu kan tanya Maksudnya kumahatu fa'at na'ita'alaih Maka ngalam na'anjen alaihi kaita jalami Lita'arifi bifadlihi Kermere nyaho Karena Kermere nyaho Mere nyaho Mana itu pejabat Cicin jeng tukang Becak itu Yaudah pejabat disini Salirah itu Orang terhormat Banyak yang terhormat Ya gitu Tapi Tetap Tetap Bisharti salamah Minalkidhbi Fijihatika Dengan syarat Salamati Bohong Tetap 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 Tepat Orang yang utama Lain orang yang mulia Eh dimulia Mulia gak wadul Jihad 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 Maksud Nipu tawa tertipu fiji hatiman di jihad najalma tusni alaihi anu anjen ngalum kemanehanana lain maksudnya reknipu atau orangnya ulakatipu Alhamdulillah yang ada rara sakun rara sakun orang ya dinapa lebah memuji lebah menghormat-hormat sekapum masalah kaprah yang paling baik itu manusia yang tidak mau dipuji dipuji padahal wapuji nanak ah sakitullah wallahuaklam bisawab mudah-mudahan jadi ilmu kerurang sadayana jadi modal kerengajalan ke akhlaqan mulia amin ya Allah ya rabban alamin al-fatihah al-humul alamin selamat menikmati